Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dhul Fikri Saya adalah admin dari channel Masuk Surga Channel Masuk Surga ini adalah sebuah channel yang berisi tentang ilmu-ilmu keislaman Khususnya tentang kisah-kisah para nabi Kisah nabi Muhammad, kisah nabi-nabi yang lain dan kisah para ulama Serta kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya Jika Anda suka dengan channel ini silahkan di subscribe Jika Anda tidak suka silahkan diabaikan saja Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah yang sangat inspiratif Dan bahkan bisa membuat kita teringat kepada orang-orang terdahulu Yang sudah meninggal daripada keluarga kita, ayah kita, kakak kita Saudara kita atau yang lainnya Jadi pada zaman Rasulullah SAW Ada seorang pemuda Pemuda ini Dia di suatu malam memimpikan ayahnya yang sudah meninggal Di dalam mimpi Pemuda ini melihat Para orang tua-orang tua yang sudah meninggal Mereka keluar dari sebuah masjid Dan mereka membawa tentengan Atau kalau dalam bahasa kitanya Berkat Para orang tua yang membawa tentengan ini Mereka mukanya berseri-seri dengan Mukanya berseri-seri dan bahagia Selang beberapa waktu Pemuda tersebut melihat ayahnya yang sudah meninggal Keluar juga dari masjid tersebut Dan keluar juga dari masjid tersebut Tetapi Muka ayah pemuda tersebut Dalam keadaan bermuram Dan tidak membawa satu tentengan apapun di tangannya Pemuda ini Merasa terheran-heran dan kaget Serta sedih Kenapa orang tuanya tidak membawa tentengan Seperti orang-orang tua yang lainnya Akhirnya pemuda ini Datang ke orang tuanya Atau datang ke ayahnya dan bertanya Wahai ayah Kenapa mukamu bermuram durja Serta mana tentengan di tanganmu Ayah pemuda tersebut tidak menjawab dengan sepatah kata apapun Tetapi hanya terdiam dan Kelihatan sangat sedih Akhirnya pemuda ini terbangun dari tidurnya Setelah terbangun dari tidurnya Pemuda ini Merasa sangat sedih dan heran-heran Apakah yang terjadi dengan orang tua saya ini Akhirnya pemuda tersebut Berlari ke rumah Rasulullah SAW Setelah sampai di rumah Rasulullah SAW Pemuda ini bertanya kepada Rasulullah Perihal ayahnya tersebut Dan menceritakan apa yang terjadi Pada ayahnya di dalam mimpi tersebut Setelah mendengar cerita dari pemuda tersebut Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut Apakah engkau membaca Ayat-ayat Al-Quran yang engkau hadiahkan kepada orang tuamu Pemuda tersebut menjawab Tidak wahai Rasulullah Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh pemuda tersebut untuk pulang ke rumahnya Dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dikhususkan atau dihadiahkan kepada orang tuanya Akhirnya pemuda tersebut langsung berlari menuju rumahnya Dan dia membaca Al-Quran sepanjang hari yang ia khususkan atau ia hadiahkan khusus untuk ayahnya yang sudah meninggal Di malam harinya pemuda ini bermimpi lagi Pemuda ini melihat ayahnya yang sudah meninggal tadi Keluar dari masjid Tetapi pada malam ini Ayahnya berbeda dengan malam yang kemarin Pada malam ini Ayahnya itu keluar dari masjid tersebut dengan muka yang berseri-seri Serta membawa banyak tentengan di tangannya Pemuda ini terheran-heran Dari mana tentengan yang dibawa oleh ayahnya ini Akhirnya pemuda ini bertanya kepada ayahnya Wahai ayah Dari manakah tentengan ini yang engkau dapatkan Padahal malam kemarin engkau tidak membawa tentengan apapun Ayahnya menjawab Ini adalah kiriman munak yang baru sampai di tangan ayah Jadi itulah kehidupan di dalam Islam Di dalam ahlus sunnah wal jamaah Makanya ada membaca tahlil Membaca yasin Membaca al-fatihah Yang dihususkan kepada orang-orang yang sudah meninggal Itulah Jadi apa yang kita baca daripada ayat-ayat al-quran Yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal Itu sama Allah dirubah menjadi makanan Untuk orang-orang yang sudah meninggal Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita Agar kita lebih giat lagi Membaca yasin al-fatihah Ataupun ayat-ayat al-quran yang lainnya Yang dihususkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal Seperti ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara-saudara yang lainnya Semoga kisah ini Bisa diambil manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya Billahi taufiq wal-hidayah War-rida'il wal-inaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh